Niat kita di masjid ini dengan dua niat sekaligus Pertama, niat kita beri'atikaf selama kita di masjid Nawaitul i'atikaf as-sunatan lillahi ta'ala Yang kedua, niat sama-sama kita untuk mendengarkan hadith nabawi Yang dengan dua niat tersebut InsyaAllah kita diberikan pahala yang berlipat ganda Ayah anda dani bunda saya sapa dulu bagaimana kabarnya hari ini Alhamdulillah Nampaknya hari ini rame ya Seperti biasa juga rame Mudah-mudahan ini luar biasa kalau subuhnya rame Dan mudah-mudahan bukan rame di hari Minggu dan Sabtu aja ini Tapi setiap hari Soalnya musuh-musuh Islam Akan takut kalau melihat solat subuhnya rame Kalau solat subuhnya sama seperti solat Jumat Itu akan menggetarkan hati musuh-musuh Islam Jangan sampai ya seorang muslim solat setahun cuma dua kali Pas kapan? Idul Fitri sama Idul Adha doang Atau jangan seminggu sekali pas lagi solat Jumat Jadi kalau solat Idul Fitri mah rame Ya solat Id Tapi solat subuhnya sedikit Ini terbalik ya Jadi kalau kita lihat fenomena lagi takbiran Besar kelebaran Pas lagi solat Idnya penuh Pas solat subuhnya tiga sob Itu juga tiga sobnya ada yang masbuk Nah ini salah kaprah Jadi kalau sudah solat subuhnya rame Alhamdulillah Maka menjadi suatu kebanggaan Dan menjadi kekuatan bagi umat Islam Karena Rasulullah bersabda Allahumma barik li umati fi buku riha Ya Allah berkahilah Umatku pada pagi hari Jadi orang muslim harus bangun pagi Nah jangan sampai yang non muslim bangunnya jam tiga Orang muslim bangunnya jam delapan Surat yang sering kita baca adalah Setelah surat Al-Fajr Setelah surat Al-Balat bunyinya Demi matahari dan waktu duha Berarti harusnya seorang muslim bangun di waktu duha Tidak tidur Dan inilah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ayah anda dan imunda Bab kali ini yang kita pelajari adalah Imamahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Jadi apa sih yang disebut dengan imamah Kalau orang Indonesia banyak disebutnya sorbannya Sorban yang dililit di kepala itu namanya imamah Jadi Rasulullah itu pakai imamah Pakai sorban yang dililit Rasulullah enggak pakai Apa ya namanya saya lupa Yang seperti orang Saudi Arabia Kayak jilbab begini Kan kalau kita lihat Saudi Arabia orang-orangnya pakainya ini Kayak jilbab gitu ya Yang laki-laki Rasulullah pakainya imamah Nah imamah seperti ini nih Cuma nanti ada modelnya Kalau imamah yang saya pakai Ini modelnya imamah al-azhar Jadi merah putih Sininya putih Pecininya merah Enggak ada zanab Zanab itu kayak buntut di belakang Ini namanya imamahnya al-azhar Nanti kalau yang dari Yaman Ada lagi beda Kemudian yang dari Maroko Beda lagi Ada yang sampai Apa namanya Tebal ya Bapak-bapak ibu Nah ini termasuk sunnah Memakai imamah Cuman memang Ada beberapa tradisi Bahwa imamah itu tidak dipakai Kecuali oleh Para ulama Para ulama mempunyai imamah yang Berbeda sedikit daripada Orang yang non-ulama Untuk membedakan lah Sebagai identitas Nah untuk apa Biar orang ini tahu Oh ini ulama Bisa ditanya Bisa dimintai fatwa Nah kadang-kadang kita Enggak bisa bedain nih Kalau di Indonesia Pakai imamah semua Ada yang dia Baca Qur'annya belum benar Tapi imamahnya udah tebal banget Ya Ini di Indonesia Kalau di Indonesia bebas Semuanya bisa pakai Kalau di Mesir yang pakai ini Udah pasti dia Pelajar Al-Azhar Dengan segala fakultasnya Jadi orang sudah mengenali Oh ini Mahasiswa Al-Azhar Dia bisa menjadi Imam Khotib Bisa Menjadi Dimintai fatwa Nah itu kalau di Mesir Seperti itu Nah ayah anda dan ini bunda Bagaimana sifatnya Imamah daripada Rasulullah SAW Diriwayatkan dari Jabir Qala Dakhalan Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Amak kata Yawmal fathhi Wa alaihi Imamatun Sauda Rasulullah SAW Masuk ke kota Mekah Pada penaklukan Mekah Wa alaihi Imamatun Sauda Dan waktu itu Rasulullah pakai Imamah yang berwarna hitam Nah jadi Rasulullah itu Salah satu imamahnya Berwarna hitam Cakep Kalau Rasulullah Pakai imamah Berwarna hitam Karena kulitnya Rasulullah itu Putih Bersih Kekuning-kuningan Eh kemerah-merahan Jadi Kalau dipakai Sorban hitam Cakep banget Jadi kontras Antara kulitnya Dengan warna Imamahnya Nabi Muhammad SAW Nah Jadi kalau yang pakai Imamah Sauda Atau Imamah yang warna hitam Jangan langsung Dituduh Syiah Ini orang-orang Kadang-kadang Orang Indonesia Main tuduh-tuduhan Aja nih Emang orang Syiah itu pakai Sorbannya Hitam Nah Tapi karena Banyak yang gak ngerti Ntar pakai Sorban hitam Dibilangnya ini Kayak Syiah Padahal memang Rasulullah juga dulu Sorbannya hitam juga Ya Kemudian Yang ini bunda Disini disebutkan Sahabat Jabir Mensifati Gestur Rasulullah Ketika Di hari penaklukan Mekah Pada Tanggal 20 Ramadhan Muntasiran Farihan Biduhulihil Ardol Mubarakah Ya Dalam Keadaan Rasulullah Menang Ya Jadi menang Atas Kauk Kuraish Kemudian Rasulullah Memasuki Mekahnya Tanpa Peperangan Waladima Tanpa Pertumpahan Darah Wa kanayarta Di imamatan Ala Rasihi Sharif Launuh Aswad Dan Rasulullah Pada waktu itu Masuk Mekahnya itu Mengenai Sorban Yang berwarna Hitam Wa Hadala Ya'ni Annal Baydo'a Afdol Dan ini Bukan Berarti Tidak Bertentangan Dengan Bahwa Sorban Atau Imamah Berwarna Putih Itu Lebih Afdol Jadi Rasulullah Kadang Pakai Imamah Warna Putih Kadang Pakai Imamah Warna Hitam Tapi Mana Yang Lebih Afdol Yang Lebih Afdol Adalah Yang Berwarna Putih Nah Kok Ini Rasulullah Pas Penaklukan Mekah Pakai Warna Hitam Ya Gak Apa Karena Rasulullah Lagi Pengen Pada Waktu Itu Memakai Warna Hitam Nah Jadi Dua Warna Yang Pakai Rasulullah Hitam Atau Putih Dan Rasulullah Suka Dengan Yang Berwarna Putih Lebih Afdol Kemudian Faidah Laqad Labisal Imamah Tassauda Ajami Ukhuda Faid Daulatil Abbasiyah Pada Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah Itu Khalifah Khalifah Memakai Imamah Hitam Jadi Presiden Presiden Pakai Imamah Hitam Ini Di Jaman Negeri Abbasiyah Itu Islam Lagi Dalam Puncak Kejayaannya Dalam Bidang Keilmuan Jadi Kalau Bidang Keilmuan Kita Mau Cari Puncak Kejayaan Islam Itu Dimana Di Masa Daulah Atau Negara Abbasiyah Kalau Puncak Kejayaan Militer Itu Ada Di Masa Turki Usmani Jadi Masa Turki Usmani Itu Bapak Ibu Tidak Terlalu Banyak Ditemukan Penemuan Penemuan Ilmiah Yang Paling Banyak Itu Adalah Di Masanya Abbasiyah Jadi Yang Waktu Jadi Presiden Di Dinasti Abbasiyah Adalah Mereka Orang Orang Alim Orang Orang Yang Berilmu Mereka Orang Orang Yang Menguasai Banyak Segi Daripada Disiplin Ilmu Khususnya Khalifah Harun Ar-Rashid Itu Ibu-ibu Dan Bapak-bapak Seandainya Tukang Kayu Di Zaman Abbasiyah Hidup Di Zaman Sekarang Itu Kelasnya Udah Kelas Mufti Nasional Itu Tukang Kayunya Ya Jadi Tukang Kayunya Di Zaman Dinasti Abbasiyah Kalau Hidup Di Zaman Sekarang Itu Sekelas Mufti Nasional Ya Bagaimana Kalau Yang Ulamanya Gitu Kan Kalau Misalnya Zaman Sekarang Ulamanya Mufti Nasionalnya Hidup Di Zaman Abbasiyah Itu Sekelas Tukang Kayunya Artinya Artinya Apa Di Zaman Abbasiyah Itu Saking Ilmunya Diperhatikan Itu Sampai Orang-orang Pedagang Yang Di Pasar Tukang Sayur Ya Tukang Beras Tukang Apa Yang Di Pasar Itu Bisa Menjawab Permasalahan Keagamaan Secara Fikih Secara Akidah Ya Keilmuannya Luar Biasa Jadi Kalau Saya Kesana Saya Setara Tukang Kayunya Tapi Kalau Yang Orang Tukang Kayunya Yang Zaman Abbasiyah Kesini Udah Jadi Ulama Besar Saking Keilmuannya Itu Merebak Membumi Di Zaman Pemerintahan Abbasiyah Khususnya Pada Masa Harun Ar-Rashid Itu Udah Puncak Kemasannya Nah Inilah Bukti Bahwasannya Islam Itu Mengagungkan Keilmuan Ilmunya Apa Aja Bukan Ilmu Agama Doang Bukan Cuma Ilmu Fikih Ilmu Akidah Bahkan Ilmu Fisika Ya Ilmu Kedokteran Ilmu Macem-macem Telesmat Ada Ilmu Metafisika Itu Itu Semuanya Diku Dikuasai Dikuasai oleh Kaum Muslimin Pada Saat Itu Di Masa Pemerintahan Abbasiyah Nah Sekarang Umat Islam Ini Tidak Menguasai Keilmuan Bahkan Hadis-hadis Yang Tentang Menuntut Ilmu Dikerdilkan Kepada Hanya Menuntut Ilmu Agama Padahal Semua Juga Sama Siapa Yang Menuntut Ilmu Ikhlas Karena Allah Itu Maka Dia Tercatat Fisabilillah Tapi Memang Harus Jadi Catatan Ada Ilmu Agama Yang Tidak Diketahui Oleh Setiap Muslim Yaitu Ilmu Dasar-dasar Agama Kayak Dasar Fikih Dasar Akidah Dasar Akhlak Itu Hukumnya Fardu'ain Wajib Bagi Seluruh Umat Islam Tanpa Terkecuali Dan Kalau Tidak Dipelajari Maka Dia Akan Dosa Ditanya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Contohnya Ilmu Tentang Wudhu Ilmu Tentang Beristinja Ilmu Tentang Gerakan Sholat Ilmu Tentang Mandi Wajib Ilmu Tentang Tayammum Itu Semuanya Wajib Bagi Seorang Muslim Mengetahui Kalau Enggak Tahu Bagaimana Sholatnya Mau Sah Bagaimana Sholatnya Mau Benar Sementara Yang Dihisab Oleh Allah Pada Hari Kiamat Adalah Sholat Yang Pertama Kali Jadi Ayah Anda Dan Ibu Anda Pada 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 Masa Daulah Abbasiyah Itu Keilmuan Sangat Membumi Dan Para Khalifahnya Memakai Sorban Hitam Kemudian Labi Sa'adadun Minas Sohabatil Imam Atas Sauda Dan Ada Beberapa Sahabat Nabi Yang Suka Memakai Imam Hitam Siapa Diantaranya Diantaranya Adalah Ali Ibn Abi Talib Yaitu Ali Ibn Abi Talib Dan Muawiyah Ibn Abi Sufyan Sedangkan Anaknya Sayyidina Ali Yaitu Sayyidina Hasan Ibn Ali Suka Memakai Imamah Berwarna Hitam Dan Baju Berwarna Hitam Nah Ini Juga Termasuk Sunnah Para Sahabat Jadi Memakai Yang Berwarna Hitam Kemudian Ya Bapak Hadis Yang Kedua Diriwayatkan Dari Jafar Bin Amr Bin Khuraith Beliau Berkata Ru'aitun Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Yakhtubu Alal Minbari Aku Melihat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berkhutbah Di Atas Minbar Wa Alayhi Mamatun Sauda Dan Beliau Memakai Sorban Yang Berwarna Hitam Kemudian Yang Diriwayatkan Lagi Di Dalam Hadis Amr Bin Khuraith Masih Dari Ja'far Bin Amr Bin Khuraith Dari Dari Ayah Annal Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Khotoban Nasa Wa Alayhi Imamatan Sauda Rasulullah Berkhutbah Di Depan Manusia Dan Rasulullah Memakai Sorban Hitam Nah Ini Penjelasannya Apa Jadi ketika Rasulullah Menaklukkan Kota Mekah Rasulullah Berkhutbah Di Posisi Dekat Pintu Ka'bah Rasulullah Berkhutbah Waktu itu Disaksikan Orang Banyak Rasulullah Menggunakan Imamah Berwarna Hitam Bapak Bapak Ibu Ibu Pada hari Penaklukan Mekah Itu Menjadi Simbol Kesetaraan Bagi Umat Islam Karena Pas lagi Penaklukan Kota Mekah Rasulullah Memanggil Bilal Untuk Naik Ke atas Ka'bah Kemudian Pas naik Ke atas Ka'bah Orang Orang Quraish Yang baru Masuk Islam Pada Cemburu Karena Ka'bah Itu kan Menjadi Simbol Kemuliaan Sejak Zaman Nabi Ismail Sebenarnya Buat Seluruh Manusia Tapi Waktu Itu Manusia Di Dunia Belum Tahu Secara Keseluruhan Ada Ka'bah Di Negeri Mekah Jadi Pada Waktu Itu Ka'bah Menjadi Simbol Menjadi Tanda Kebanggaan Dan Kebesaran Khususnya Bagi Orang Quraish Dan Orang Arab Secara Umum Rasulullah Manggil Bilal Untuk Naik Ke Atas Ka'bah Mengumandangkan Azan Orang Quraish Pada Cemburu Ada Yang Bilal Katanya Apakah Muhammad Tidak Nemuin Orang Lain Selain Gagak Hitam Ini Maksudnya Bilal Jadi Bilal Dibilang Burung Gagak Hitam Kenapa Karena Bilal Kulitnya Hitam Ada Lagi Yang Bilal Alhamdulillah Segala Puji Bagi Allah Yang Telah Mewafatkan Ayahku Sampai Ia Tidak Menyaksikan Kejadian Hari Ini Kenapa Karena Hari Itu Bilal Naik Ke Atas Ka'bah Jangan Naik Ke Atas Ka'bah Masuk Ke Dalam Ka'bah Itu Tidak Boleh Orang Sembarangan Di Zaman Quraish Hanya Petinggi Quraish Tokoh Tokoh Terus Orang Orang Yang Berpengaruh Kalau Bilal Kan Budak Boro Boro Mau Naik Ka'bah Di Zaman Quraish Tidak Boleh Orang Rendahan Kastanya Rendah Tidak Dikasih Kalau Dilihat Oleh Petinggi Quraish Yang Belum Wafat Bisa Sakit Jantung Itu Abu Sufyan Bilang Apa Abu Sufyan Bilang Saya Tidak Mau Komentar Takut Wahyu Turun Itu Abu Sufyan Ngomong Begitu Takut Dan Bilal Azan Kaki Bilal Nginjek Ka'bah Ka'bah Ada Di Bawah Kaki Bilal Rasulullah Dikasih Tahu Ada Tiga Orang Ngomong Kayak Tadi Dipanggil Rasulullah Dan Mereka Mengakui Kalau Ngomong Kayak Yang Tadi Turun Lah Ayat Wahai Manusia Kami Kami Ciptakan Kalian Dari Golongan Laki-laki Dan Perempuan Para Ahli Tafsir Menyatakan Dengan Dua Pendapat Maksud Dari Golongan Laki-laki Dan Perempuan Ada Yang Bilang Dari Nabi Adam Dan Siti Hawa Jadi Kita Semua Itu Sama Keturunan Nabi Adam Dan Siti Hawa Enggak Ada Beda Kita Semua Dari Satu Titik Nabi Adam Dan Siti Hawa Atau Yang Lain Para Ahli Tafsir Menafsirkan Laki-laki Dan Perempuan Adalah Dari Bapak Dan Ibu Jadi Kita Semua Ini Diciptakan Dari Ayah Dan Ibu Maksud Ayah Tersebut Kita Ini Semua Sama Mau Orang Eropa Mau Orang Afrika Mau Orang Indonesia Papua Orang Jawa Orang Sumatra Orang Malaysia Semuanya Dari Adam Dan Siti Hawa Semuanya Punya Bapak Punya Ibu Maka Enggak Ada Yang Namanya Kasta Secara Nasab Keturunan Enggak Ada Ata Al-Quran Waja'alnakum Syu'uban Waqaba'ilah Dan Kami Jadikan Kalian Berbangsa Bertanah Air Berkabilah-kabilah Untuk Apa Lita'arofu Untuk Saling Mengenal Kalau kata Sheikh Sharawi Dalam Tafsirnya Maksud Saling Mengenal Adalah Saling Melengkapi Sehingga Terjadinya Keseimbangan Dalam Kehidupan Orang Jawa Punya Punya Karakteristik Karena Nggak 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 Yang Sempurna Mutlak Nggak Ada Kalau versi Al-Quran Semuanya Punya Kelebihan Dan Kekurangan Makanya Kata Allah Perbedaan Suku Perbedaan Budaya Perbedaan Daripada Karakteristik Itu Sunnatullah Dan Tercipta Dari Dari Allah Untuk Kita Saling Melengkapi Karena Yang Lengkap Perfect Cuma Allah Maka Allah Berbeda Dengan Makhluknya Itulah Rahasia Ada Warna Kulit Hitam Ada Warna Kulit Putih Ada Warna Sawok Mateng Ada Warna Kuning Ada Yang Bahkan Kalau Saya Dulu Di Mesir Orang Nigeria Benar Benar Ireng Benar Benar Hitam Itu Kalau Malam Tidak Kelihatan Kecuali Kalau Dianya Senyum Giginya Kelihatan Itu Ada 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 Yang putih 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 Sudah Kayak Tembok Ada Ada Yang kuning Kalau Orang Indonesia So Mateng Nah Itu Semua Kata Allah Buat Saling Melengkapi Baru Kata Allah Sesungguhnya Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Adalah Yang Paling Bertakwa Jadi Dari Semua Itu Kita Diciptakan Dari Adam Dan Hawa Sehingga Kita Bersuku Suku Dan Berbangsa Untuk Saling Melengkapi Bukanlah Yang Paling Mulia Itu Suku Jawa Bukan Yang Paling Mulia Suku Sunda Bukan Yang Paling Mulia Suku Minang Bukan Yang Paling Mulia Suku Melayu Bukan Yang Paling Mulia Suku Betawi Bukan Yang Paling Mulia Suku Arab Bukan Bukan Yang Paling Mulia Orang Jurhum Dan Manapun Yang Paling Mulia Yang Dilihat Allah Adalah Yang Paling Bertakwa Itu Kita Beda Beda Ada Orang Kures Ada Orang Jurhum Ada Orang Mesir Orang Melayu Orang Betawi Orang Sunda Orang Jawa Itu Semua Buat Saling Melengkapi Doang Bukan Buat Yang Lain Jadi Nggak Bisa Nanti Tiba Tiba Suku Superior Daripada Yang Lain Nggak Ada Konsepnya Nggak Ada Satu Keluarga Lebih Mulia Daripada Yang Lain Karena Keturunan Keturunan Fulan Tidak Ada Ini Dibantah Sama Allah Eh Orang Kures Jangan Menyangka Kalau Kalian Itu Lebih Mulia Daripada Bilal Yang Kulitnya Hitam Kalian Itu Orang Kures Yang Kulitnya Kuning Langsat Yang Cakep Cakep Itu Kan Abu Lahab Cakep Kalau Di Satu Riway Abu Lahab Posturnya Gaga Tampan Kaya Istrinya Cantik Abu Lahab Kalau Bilal Di Zaman Jahiliya Bilal Itu Masuk Kategori Kasta Terendah Budak Hitam Kalau Menurut Orang Jahiliya Kata Allah Pengelompokan Pengkastaan Manusia Itu Bukan Dari Suku Dan Warna Kulitnya Kasta Di Dalam Islam Itu Dari Takwanya Walaupun Kulitnya Hitam Tapi Dia Bertakwa Itu Mempunyai Kasta Yang Paling Mulia Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kalau Kita Mau Punya Kasta Yang Tinggi Dalam Islam Itu Bukan Pakai Keturunan Bukan Pakai Privilege Daripada Nasab Bukan Daripada Warna Kulit Bukan Daripada Kabilah Tapi Daripada Ketakwaan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Allah Bantah Pada Hari Penaklukan Mekah Hei Manusia Lihat Bilal Bin Rabbah Itu Mempunyai Kedudukan Yang Tinggi Di Sisi Allah Ka'bah Di Bawah Telapak Kaki Bilal Sementara Orang Quresh Yang Pada Baru Masuk Islam Itu Ngeliat Di Bawah Kenapa Bilal Bisa Sampai Hebat Begitu Karena Ketakwaannya Kata Allah Maka Disini Kalau Dibilang Di dalam Agama Islam Ada Kasta Nggak Ada Tapi Kastanya Lewat Ketakwaan Siapa Yang Takwanya Paling Bagus Maka Kastanya Tertinggi Di Sisi Allah Siapa Yang Tidak Bertaqwa Sekalipun Dia Kulitnya Putih Sukunya Dia Suku Quresh Keturunan Nabi Dia Tidak Mempunyai Kasta Yang Tinggi Tetap Dia Ada Di Bawah Nah Itu Prinsip Daripada Agama Islam Maka Disini Kalau Kita Mau Kait Kaitkan Ya Bagaimana Ketika Rasulullah Kenapa Rasulullah Pakai Imamah Saudah Imamah Saudah Kan Imamah Berwarna Hitam Ya Kalau Mau Dikait Kaitin Gitu Ya Ini Tanda Bahwasannya Islam Itu Tidak Memandang Warna Islam Itu Tidak Memandang Namanya Hanya Sekedar Kalau Dalam Hadis Disebutkan Allah Tidak Melihat Kepada Bentuk Tubuh Manusia Wala Ila Ajisamikum Atau Jasmaninya Yang Dinilai Allah Apa Walakin Yan Zuru Ila Kulubikum Yang Allah Nilai Adalah Hati Kulub Dalam Bahasa Arab Juga Bisa Berarti Akal Jadi Akalnya Yang Allah Lihat Kecerdasannya Ya Ada Orang Misalnya Secara Fisik Menurut Orang-orang Jelek Tapi Akalnya Pinter Di Sisi Allah Lebih Mulia Daripada Yang Fisiknya Katanya Bagus Tapi Tidak Punya Akal Yang Bagus Itu Dia Sedikit Saya Sampaikan Kemudian Diriwayatkan Lagi Daripada Ibnu Umar Ya Diriwayatkan Daripada Ibnu Umar Radiyallahu Ta'ala Anhu Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Menggunakan Imamah Imamahnya Itu Dislonjorin Jadi Kayak Buntut Ya Di antara Dua Pundaknya Jadi Ada Di Tengah Sini Di Belakang Jadi Kayak Buntutnya Itu Ada Di Tengah Tengah Di Antara Pundak Dislonjorin Nah Itu Dulu Rasulullah Pakai Imamahnya Seperti Itu Kemudian Diriwayatkan Dari Ibnu Abbas Radiyallahu Ta'ala Anna Nabiya Sallallahu Alayhi Walaikum Khataban Nas Wa Alayhi Isobatun Dasma Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Waktu Penaklukan Mecca Berkhutbah Di Tengah-tengah Manusia Dan Waktu Itu Rasulullah Memakai Imamah Yang Besar Nah Jadi Itu Kira-kira Hadis-hadis Yang Berkaitan Dengan Imamahnya Rasulullah Disini Belum disebutkan Kalau Rasulullah Dulu Memakai Imamah Yaitu Sorban Yang Berwarna Putih Saya Jadi Teringat Bapak-bapak Ada Salah Satu Murid Saya Dia Belum Pernah Baca Hadis Ini Kemudian Dia Diberikan Kesempatan Oleh Allah Untuk Bermimpi Melihat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Ya Salam Ceritanya Itu Adalah Ketika Beliau Lagi Tidur Kemudian Beliau Ada Di Satu Majelis Di Majelis Itu Ngerasa Sekali Beliau Seperti Lagi Menunggu Seseorang Jadi Di Majelis Itu Rame Tapi Orang-orang Lagi Kayak Nungguin Siapa Gitu Nah Kemudian Di Isyaratkan Di Dalam Majelis Itu Ada Suara Kata Suara Itu Itulah Rasulullah Kemudian Semua Pada Menengok Ke Belakang Ya Nengok Ke Belakang Dan Disitu Beliau Melihat Sosok Nabi Muhammad Sallallahu Walaik Wasallam Saya Tanya Memang Kayak Gimana Beliau Cuma Orang Murid Tidak Tidak Tinggi Kemudian Fisiknya Sesuai Dengan Tingginya Kulitnya Putih Cakep Bercahaya Pakai Sorban Hitam Nah Dia itu Murid saya Belum pernah Baca Hadis Ini Berarti Sudah Ada Indikasi Seperti Dalam Hadis Yang Dinyatakan Siapa Yang Melihatku Ketika Dalam Mimpi Maka Sungguh Dia Melihatku Nah Itu Hadisnya Benar Bapak Kemudian Dia Kasih Lagi Ciri Fisiknya Terus Saya Lihat Mukanya Gimana Dia Lupa Dengan Mukanya Karena Mukanya Itu Bercahaya Yang Jelas Gagah Kemudian Tegap Posturnya Bagus Pakai Imamah Saudah Pakai Imamah Berwarna Hitam Nah Ini Mimpi Ketemu Rasulullah Ini Adalah Rezeki Yang Allah Berikan Cuman Di Zaman Sekarang Kadang Kadang Orang Suka Boong Saya Bermimpi Ketemu Nabi Saya Melihat Nabi Dalam Keadaan Sadar Bisa Nggak Orang Orang Melihat Nabi Dalam Keadaan Sadar Bisa Aja Itu Bukan Hal Mustahil Cuman Yang Ngaku Ngakunya Banyak Sekarang Rasulullah Sudah Ngingetin Siapa Yang Berdusta Atas Namaku Dengan Sengaja Oh Saya Melihat Rasulullah Ada Yang Bilang Rasulullah Masuk Ke Mobilnya Ngomong Pakai Bahasa Betawi Aduh Kacau Ini Bagaimana Sampai Rasulullah Masuk Ke Kamarnya Ngobrol Barang Berdua Subhanallah Itu Diomongin Dimana Di media Sosial Bapak Itu Hati-hati Bisa Suhu Khotimah Kalau Mimpi-mimpi Seperti itu Memang Benar Rasulullah Telah Menyatakan Ada Yang Mimpi Katanya Lagi Maulid Wah Rasulullah Hadir Melihat Disitu Ini Hurufan Ya Gitu Tidak Boleh Seperti Ini Nanti Kalau Yang Menyatakan Seperti Itu Harus Ditanggungjawab Di hadapan Rasulullah Ketika Hari Kiamat Nah Ini Rasulullah Siapa yang Berdusta Atas Namaku Muta Ammidan Dengan Secara Sengaja Ngaku Melihat Rasulullah Padahal Enggak Ngaku Didatangin Rasulullah Ke kamarnya Ke mobilnya Ngobrol Barang Padahal Enggak Kata Rasulullah Falyata Bawa Mak Adah Minan Nar Maka Silahkan Pilih Tempatnya Di Neraka Mau Dimana Terus Rasulullah Sudah Ngomong Kayak Gitu Makanya Hati-hati Ini Ya Ini Zaman Sekarang Di Medsos Banyak Aja Yang Aneh Aneh Ketemu Rasulullah Ketemu Rasulullah Ketemu Rasulullah Enggak Tahu Ini Kita Bener Apang Enggak Harus Dikonfirmasi Dulu Nanti Ada Yang Walaupun Bener Dia Ketemu Rasul Ketemu Nabi Dalam Mimpi Aja Bukan Dalam Keadaan Sadar Atau Katakanlah Dia Bertemu Rasulullah Secara Sadar Enggak Dalam Keadaan Tidur Kemudian Rasulullah Ngasih Wiridan Ngasih Jikiran Itu Jikiran Sama Wiridan Itu Hanya Khusus Buat Dia Aja Enggak Buat Dia Umumin Amalin Ini Karena Yang Namanya Mimpi Itu Bukanlah Sesuatu Yang Bisa Dijadikan Sandaran Hukum Gak Bisa Secara Ilmu Fikih Dan Ilmu Usul Fikih Nah Makanya Ini Yang Harus Kita Ketahui Ini Zaman Sekarang Banyak Yang Aneh Jadi Kalau Mau Ditanya Siapa Wali Yang Sebenarnya Zaman Sekarang Apa Wali Nanti Gak Warah Sedikit Ada Orang Di Jalan Gak Pake Pake Celana Doang Ngomong Yang Ngalor Ngidur Ini Wali Ini Dia Ngecat Ngecat Mobil Ngecat Ngecat Apa Ini Wali 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 Kalau Wali Murid Mungkin Iya Tapi Ini Banyak Di Di Mesa Banyak Dan Begitu Dimuliakannya Yang Gak Masalah Yang Memuliakan Silahkan Cuman Begini Bapak Ibu Yang Namanya Wali Itu Yang Ada Di Dalam Surat Yunus Ketahuilah Wali Wali Allah Itu Mereka Adalah Yang Tidak Pernah Merasa Takut Dan Tidak Pernah Merasa Sedih Hati Siapa Mereka Mereka Adalah Yang Beriman Dan Juga Bertakwa Itu Wali Allah Dan Memang Ada Tingkatannya Ada Orang Yang Takwanya Kalau Di Dari Takwa Itu Apa Takwa Iman Itu Membenarkan Apa Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Membenarkan Apa Yang Dibawa Oleh Nabi Muhammad Berarti Dia Sadar Ajaran Nabi Muhammad Benar Syurga Benar Muhammad Utusan Allah Neraka Benar Solat Wajib Maka Ini Butuh Adanya Akal Gak Mungkin Orang Itu Bisa Beriman Tanpa Adanya Akal Gak Bisa Orang Itu Membenarkan Sesuatu Kalau Gak Ada Akal Makanya Di Dalam Ilmu Akidah Pondasi Dasar Dalam Memperkuat Keimanan Adalah Akal Sehat Akal Sehat Itu Alat Untuk Memperkuat Keimanan Kalau Gak Ada Akalnya Bagaimana Makanya Orang Itu Gak Bisa Membentengi Keimanannya Dengan Dasar Doktrin Kalau Dalam Ilmu Akidah Begini Akidah Dari Kamu 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 Tahu Allah Itu Ada Dari Dari Al-Quran Al-Quran Itu Dari Siapa Dari Allah Kamu Tahu Allah Itu Ada Dari Dari Al-Quran Jadi Muter Aja Begini Kalau Dalam Ilmu Akidah Bukan Begitu Runtutannya Bahkan Al-Quran Itu Menyuruh Kita Menggunakan Akal Sehat Ayat Ayat Yang Berbunyi Afala Ta'akilun Afala Tatafakkarun Afala Yatadabbarun Ya Afala Yanzurun Itu Semua Ada Lebih Dari Tiga Ratus Ayat Yang Menyuruh Kita Pakai Akal Sehat Untuk Kita Yakin Bahwa Allah Subhanahu Wata'ala Menciptakan Alam Semesta Makanya Kata Al-Imam Musanusi Di Dalam Kitab Kubronya Ayat Yang Segitu Banyak Tentang Menggunakan Akal Sehat Menunjukkan Bahwa Keimanan Kita Itu Didasari Atau Dikuatkan Dengan Akal Sehat Ya Gak Mungkin Kita Bisa Nguatin Tanpa Akal Sehat Misalnya Kalau ditanya Bapak Ibu Ibu Apa Buktinya Allah Subhanahu Wata'ala Ada Buktinya Apa Bapak Ibu Ibu Yakin Allah Itu Ada Ada Itu Anak Kecil Aja Jawab Buktinya Apa Andai Allah Itu Ada Kalau Saya Bilang Misalnya Pak Imam Ada Nggak Ada Mana Buktinya Itu Ada Tinggal Tunjuk Sekarang Kalau Saya Tanya Misalnya Allah Itu Ada Nggak Buktinya Apa Kita Kita Dengan Mudah Bukan Ciptaan Tapi Sebenarnya Jawaban Itu Sangat Mentah Kalau Dalam Ilmu Hakidah Sangat Mentah Itu Jawaban Buat Kalau Dalam Ilmu Hakidah Iman Step Awal Jadi Kalau Mau Lebih Didetailkan Karena Ciptaan Allah Ini Pertama Tersusun Rapih Kalau Yang Tersusun Rapih Pasti Ada Yang Menyusun Nggak Mungkin Sesuatu Yang Tersusun Tersusun Sendiri Tuing Kayak Misalnya Air Tadi Kalau Saya Melihat Ada Gelasnya Ada Tutupnya Pasti Ada Yang Buat Nggak Mungkin Dia Itu Tertutup Tapi Nggak Ada Yang Nutup Tersusun Nggak Ada Yang Nyusun Rapih Tapi Nggak Ada Yang Ngerapihin Begitu Juga Dengan Ciptaan Allah Alam Semesta Semua Beredar Pada Porosnya Berputar Bergerak Ya Pasti Ada Yang Menggerakan Nggak Mungkin Tiba-tiba Bergerak Makanya Dulu Imam Abu Hanifah Disuruh Melawan Orang Ateis Cukup Dijawab Imam Abu Hanifah Saya Tadi Datang Kesini Nunggu Dulu Di Pinggiran Sungai Kemudian Tiba-tiba Ada Kayu Lewat Depan Saya Satu Persatu Kayunya Membentuk Getek Dan Turunlah Paku Dari Langit Memaku Kayu Tersebut Kemudian Jadilah Getek Maka Saya Baru Nyebrang Orang Ateisnya Ketawa Nggak Masuk Akal Kamu Bohong Kata 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 Imam Abu Hanifah Kalau Getek Aja Nggak Bisa Menyusun Dirinya Sendiri Jadi Getek Apalagi Alam Semesta Getek Yang Sederhana Aja Cuma Modal Bambu Paku Ikat Itu Nggak Bisa Nyusun Jadi Dirinya Sendiri Apalagi Alam Semesta Ya Masing Masing Punya Rumus Masing Masing Punya Takaran Sampai Keluar Ilmu Tentang Bumi Ilmu Tentang Planet Ilmu Tentang Galaksi Apakah Itu Tercipta Sendiri Getek Aja Nggak Bisa Nah Berarti Disini Menjadi Pondasi Dasar Penguatan Keimanan Makanya Ayat Dalam Al-Quran Tuh 300 Ayat Lebih Kita Disuruh Fikir Pakai Akal Sehat Tapi Akal Sehat Cuma Sampai Disitu Tahunya Pokoknya Yang Tersusun Ada Yang Menyusun Ya Alam Semesta Ada Yang Menyusun Yang Menyusun Harus Satu Karena Kalau Banyak Nanti Yang Menyusun Akan Ribut Kalau Ribut Akan Rusak Realitanya Nggak Rusak Berarti Yang Menyusun Satu Yang Menyusun Harus Punya Sifat Kuasa Karena Alam Semesta Yang Hebat Begini Pasti Yang Menyusun Juga Berkuasa Yang Menyusun Harus Mempunyai Ilmu Karena Kalau Nggak Punya Ilmu Bagaimana Menyusun Alam Semesta Yang Hebat Begini Yang Menyusun Harus Mempunyai Kehendak Nah Itu Akal Bisa Sampai Kesitu Menguatkan Keimanan Makanya Nanti Ada Ustadz Yang Bila Jangan Pakai Akal Akal Iman Dulu Baru Akal Jadi Seolah Kita Orang Muslim Nggak Pakai Akal Cerita Model Kayak Tadi Karena Nggak Pakai Akal Sehat Nah Dia Mereka Lupa Kalau Rasulullah Mengajak Sahabat Dulu Untuk Tidak Menyembah Berhala Pakai Apa Pakai Akal Sehat Mereka Lupa Nabi Ibrahim Mendebat Raja Namruz Pakai Apa Pakai Doktrin Bukan Pakai Akal Sehat Kata Nabi Ibrahim Tuh Lihat Tanya Aja Tuh Amal Berhala Yang Paling Gede Itu Itu Kan Akal Sehat Bisa Ngomong Nggak Itu Nggak Bisa Para Nabi Dulu Dalam Berhujah Pakai Akal Sehat Tiba-tiba Ada Ustad Muncul Ngomong Jangan Pakai Akal Dalam Beragama Terus Pakai Apa Berarti Agama Itu Buat Jadi Orang Gila Itu Apa Lucu Jadinya Dan Bahkan Dalam Fikih Orang Gila Nggak Dituntut Untuk Sholat Kenapa Gara-gara Nggak Punya Akal Makanya Salah Satu Tujuan Daripada Agama Islam Hifzul Akli Menjaga Akal Makanya Khomer Dilarang Karena Khomer Ini Ngerusak Akal Ya Karena Khomer Orang Sudah Mabok Akalnya Hilang Nggak Mikir Lagi Nah Jadi Ayah Dan Ibu Akal Sehat Itu Adalah Pondasi Keimanan Ketika Allah Menyatakan Walinya Allah Adalah Mereka Yang Beriman Berarti Harus Punya Akal Sehat Bagaimana Mau jadi Walinya Allah Akalnya Ilang Nah Ini Nggak Nggak Bisa Wakanu Yattakun Dan Mereka Itu Bertakwa Apa Definisi Takwa Takwa Definisinya Adalah Menjalankan Perintah Allah Dan Menjauhi Larangannya Gimana Dia bisa Ngebedain Ini Diperintahin Ini Dilarang Kalau Nggak Punya Akal Sehat Berarti Yang Namanya Awliya Allah Itu Haruslah Mereka Orang-orang Yang Mempunyai Akal Sehat Mereka Yang Mempunyai Akal Yang Bagus Nah Ini Jangan Tiba-tiba Nanti Ada Orang ODGJ Di Indonesia Suka Begitu Ada ODGJ Suka Ke Masjid Wali Nih ODGJ Astagfirullah Giliran Pak Imam Yang Doyan Sholat Jamaah Nggak Pernah Ketinggalan Nggak Disebut Wali Kata Pak Imam Kapan Saya Disebut Wali Padahal Masih Waras Disebutnya Wali Murid Sekarang Ada ODGJ Masuk Ke Masjid Pegang Quran Ngacak Ngacak Ini Wali Masuk Di Medsos Wali Dari Barata Karang Tengah Langsung Jadi Yang Namanya Wali Allah Harus Punya Ilmu Memang Kata Ibnu Arabi Ada Tingkatannya Wali Ada Yang Di Bawah Ketakwa An Setiap Orang Beriman Kata Ibnu Arabi Itu Hakikatnya Wali Setiap Orang Beriman Dan Bertakwa Jadi Siapa Beriman Bertakwa Wali Tapi Tingkatannya Ada Tingkatan Paling Atas Cuman Nggak Ada Wali ODGJ Yang Jadi Sultanul Awliya Nggak Ada Wali Murid Nah Kalau Wali Murid Ya Itu Ada Ya Itu Kira-kira Itulah Yang Saya Sampaikan Ya Bapak Berkenan Dengan Imam Namanya Nabi Muhammad Salah Salah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Kaitannya Dengan Siroh Nabi Wias Ya Jadi Pertanyaannya Setarung Di depan Ya Boleh Nggak Meniat 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 Orang Orang Kain Ya Yang kedua Boleh Tidak Menjawab Sholat Dalam Kondisi Tidak Safar Menjawab Sholat Dalam Kondisi Tidak Safar Iya Itu pertanyaan Yang kedua Kejadiannya Seperti ini Ada Seseorang Ingin Dilakukan Sudah Di Fonis Harus Operasi Pada Waktu Masuk Ruang Operasi Jatuh Waktu Suhur Dia Sholat Karena Dia sadar Dari dokter Diinformasikan Bahwa Waktu Operasi Antara Empat Sampai Lima Jat Dia Sudah Tahu Bahwa Akan Lewat Sholat Asar Ternyata Ternyata Betul Begitu Dia sadar Terdengar Sayur Sayur Suara Ajar Isang Itu pertanyaannya Sar Boleh Kak Dia menjawab Kan Sebetulnya Ustaz bilang Dari ODGJ Dia Tidak Wajib Dia sudah Tahu Bahwa Operasinya Tidak Tidak Sadar Tapi Menjaga Kesucian Yang niat Yang niat Jama Dokternya Pasien Jadi Dia akan Dilewat Asar Pasti Tidak Tidak Di ruang Operasi Begitu Dia sadar Dia minta Ditayang Kekam Hukumnya Kalau Mengatakan Boleh Tidak Dasarnya Saya kira Itu saja Pertanyaannya Assalamualaikum Waalaikumsalam Langsung aja Saya jawab dulu ya Biar enggak lupa Pertama Tadi boleh enggak Hukumnya Meminta Orang lain Memuduhkan kita Atau Mentayamumkan Ini sebenarnya Dijawab bukan Dalam Sirah Nabawiah Tapi dalam Fikih Nah Ini maksudnya Dalam Fikih Nah memang Dalam Fikih Dinyatakan Boleh saja Sah Untuk kita Diuduhkan Atau Ditayamumkan Dengan orang lain Ya Boleh saja Tapi makruh Selama Kita Sanggup Untuk Wuduh Dan Tayamum Sendiri Kenapa Demikian Karena Hal tersebut Merepotkan Orang lain Satu Yang kedua Kehinaan Bagi kita Yang ketiga Adalah Adanya Rasa Males Dari kita Nah Karena dulu Rasulullah Wuduhnya Selalu sendiri Tapi bukan berarti Diuduhin Nama orang lain Dalam keadaan Sehat Itu Dilarang Karena Tidak Ada Larangannya Maka Para Para Ahli Fikih Menyatakan Makruh Saja Kalau Ada Seorang Yang Sehat Walafiat Kemudian Dia Minta Diuduhkan Dan Ini Sebagai Ya Bisa Kita Belajaran Bahwa Orang Yang Melakukan Sesuatu Yang Baik Bisa Dengan Sendiri Maka Hendaknya Dia Melakukan Itu Tanpa Apa Namanya Minta Bantuan Orang Lain Ya Kalau Di Infus Berarti Dia Tidak Mampu Kalau Di Infus Berarti Dia Tidak Mampu Berarti Dia Emang Harus Dibudukan Justru Seperti Itu Karena Dia Tidak Mampu Tapi Kalau Dia Sehat Misalnya Model Pak Imam Alhamdulillah Pak Imam Minta Tolong Huduhin Saya Iseng Banget Kadang Orang Ada Yang Iseng Misalnya Pak Imam Punya Pembantu Misalnya Bantunya Laki Tolong Huduhin Saya Cuci Kaki Saya Ada Juga Yang Model Begitu Tapi Itu Hukumnya Makro Boleh Boleh Itu Yang Berkaitan Dengan Minta Wudu Daripada Orang Lain Minta Tayamum Kalau Buat Orang Sakit Dia Tidak Makro Bahkan Kalau Orang Sakit Dia Mampu Untuk Sholat Tapi Dia Tidak Bisa Diwuduin Kecuali Diwuduin Orang Lain Maka Wajib Untuk Dia Minta Diwuduin Nah Kemudian Boleh Nggak Kita Menjamak Sholat Karena Operasi Nah Kayak Misalnya Kasus Tadi Ada Seorang Pasien Kalau Di Operasi Jam 12 Dia Pasti Asarnya Keliwat Kalau Yang Namanya Operasi Itu Kan Dia Akalnya Nggak Ada Karena Dia Nggak Sadar Bapak Kalau Menjamak Sholat Itu Dia Dikasih Keringanan Karena Tiga Sebab Karena Safar Karena Sakit Ya Ada Yang Menyatakan Memang Karena Sakit Juga Ada Yang Karena Hujan Jadi Saya Jelasin Lu Kalau Safar Sudah Jelas Sekitar 80 Kilometer Kita Safar Dari Sini Ke Puncak Nyampe Nggak Pak Imam 80 Nyampe Boleh Nggak Misalnya Saya Mau Ke Puncak Muter Dulu Dah Kemana Dulu Misalnya Ya Lewat Depok Dulu Abis Depok Misalnya Kesini Jadi 80 Bisa Bisa Aja Pokoknya 80 Nah Nah Itu Dia Boleh Menjamak Sholat Yang Kedua Karena Hujan Nah Kalau Karena Hujan Ini Khususus Buat Orang Yang Selalu Sholat Di Masjid Ya Menjamak Zuhur Ke Asar Itu Khusus Buat Orang Yang Suka Ke Masjid Misalnya Kayak Pak Imam Sholat Di Masjid Mulu Nggak pernah Ketinggalan Pas Lagi Ajan Johor Tiba 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 Hujan 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 Maka Disitu Buat Pak Imam Karena Sering Ke Masjid Nggak Pernah Absen Dia Boleh Menjamak Zuhur Dan Asar Cuma Buat Orang Selalu Ke Masjid Kalau Yang Sekali Kali Datang Doang Nggak Nah Yang Ketiga Karena Dia Sebab Sakit Ini Menurut Satu Pendapat Jadi Kalau Menurut Satu Sakit Yang Tadi Ya Yang Dia Sampai Sakitnya Parah Nggak Bisa Bergerak Tapi Kalau Sakitnya Cuma Masuk Angin Yang Nggak Bapak Nah Kalau Dalam Masjid Shafi'i Dua Doang Sebabnya Dalam Masjid Shafi'i Safar Dan Hujan Berarti Sakit Nggak Nggak Berarti Kawinan Gimana Nggak Juga Kawinan Kan Ada Orang Kawinan Oh Kalau Misalnya Nggak Dijamak Saya Juga Nggak Menemukan Pendapat Ulama Yang Membolehkan Gara-gara Naik Ke Pelaminan Jadi Nggak Bisa Kalau Pelaminan Nggak Bisa Nah Kalau Sakit Nah Ini Menurut Sebagian Ulama Boleh Tapi Kalau Dalam Kasusnya Bapak Tadi Yang Ditanyakan Dia Kan Operasi Kalau Operasi Itu Hilang Akal Hilang Akal Itu Kalau Orang Lagi Akal Ngehilang Itu Dia Nggak Dituntut Beban Syariat Makanya Di dalam Hadis Disebutkan Rufi Al-Qolamu'an Salah Sin Diangkat Pena Catatan Kebaikan Dan Keburukan Karena Sebab Tiga Hal Anin Naimi Hatta Yastaykidha Dari Orang Yang Tidur Sampai Dia Bangun Jadi Orang Yang Ketiduran Tuh Nggak Dituntut Dia Untuk Melaksanakan Kewajiban Syariat Tapi Nanti Ada Detailnya Di Pembahasan Lain Yang Kedua Anis Sobi Hatta Yachtalim Dari Anak Kecil Sampai Dia Baleg Dan Ketiga Anil Majnun Hatta Yafiqo Dan Dari Orang Yang Gila Majnun Ini Sebenarnya Bukan Gila Orang Yang Akalnya Ketutup Salah Satu Akal Yang Ketutup Adalah Dia Pingsan Dia Mabuk Ya Dia Apalagi Namanya Ya Banyak Macem-macemnya Nah Termasuk Orang Yang Dalam Operasi Kan Hakalnya Hilang Nah Dibius Maka Pada Saat Asar Itu Dia Gak Ada Kewajiban Untuk Melaksanakan Salat Asar Nah Berarti Harus Dijama Gak Menurut Saya Gak Usah Dia Salat Zuhur Aja Karena Pas Asar Nanti Dia Dalam Keadaan Tidak Sadar Maka Dia Tidak Apa Namanya Tidak Dituntut Kecuali Dia Tetap Sadar Tapi Sakitnya Parah Ya Kayak Dia Gak Bisa Jalan Atau Dia Repot Maka Dia Boleh Untuk Men Jamah Jadi Seperti Itu Kira-kira Jawab Baik Assalamualaikum Menghina Atau Menghina Orang Makanya Imamah Akan Murta Gitu Bawa Ustaz Saya Tiba Misalkan Berusaha Teman-teman Dari Turunan Arab Dari Mana Dari Turunan Arab Turunan Arab Dia Kata Gini Adik Gue Pake Imamah Keren Gak Gak Jadi Buat Gak Gak Keren Keren Abis Sudah Sudah Pake Imamah Lain Gitu 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 Nanyi-nyanyi Segala Macem Gitu 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 Yang kedua Dulu Saya Jawab Kalau Dapat Amalan Dari Wali Gimana Pertanyaan Saya Satu Dulu Saya Balikin Bapak Tahu Dari Mana Dia Wali Kalau Saya Tahu Saya Yakin Pak Imamah Ini Wali Wali Murid Maksudnya Kita Harus Tahu Dari Mana Dia Wali Jadi Ada Indikator Kita Bisa Katakan Wali Yang Pertama Istiqomah Satu Pasti Nah Secara Zahirnya Dia Harus Selamat Harus Selamat Maksudnya Harus Benar Secara Zahir Ini Kalau Mau Pembahasan Wali Panjang Ya Bapak Harus Tahu Kita Itu Dulu Kalau Kerjaannya Enggak Jelas Solat Lima Waktu Juga Enggak Nanti Bilang Dia Solatnya Di Mekah Katanya Ada Yang Model Begitu Saya Temuin Ada Orang Yang Model Punya Guru Katanya Wali Tapi Gurunya Enggak Pernah Solat Dia Bilang Oh Jangan Dihukumin Secara Zahir Dia Solatnya Di Mekah Masya Allah Luar Biasa Oke Dia Solatnya Di Mekah Oke Sekarang Dia Solat Zuhur Solat Zuhurnya Di Mekah Pas Dia Ilang Ke Mekah Ting Gitu Sampai Di Mekah Itu Belum Zuhur Jadi Kapan Dia Solat Zuhurnya Jadi Kapan Dia Solat Zuhurnya Nah Jadi Harus Dipastikan Dulu Secara Zuhurnya Dia Mengamalkan Syariat Harus Wajib Itu Udah Harga Mati Kalau Secara Zuhurnya Dia Solat Terus Kita Bilang Dia Wali 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 Apa Wali Setan Jadi Harus Dibedain Dulu Nah Nggak Ada Ulama Ulama Yang Dia Terkenal Dengan Kewalian Kecuali Istiqomah Dengan Syariat Kecuali Dia Berpegang Teguh Sari Shariat Bapak Kalau Tau Saya Dapat Cerita Langsung Abu Almarhum Abu Yadhimyati Yang Ada Di Pandeglang Mungkin Disini Banyak Yang Tau Itu Beliau Jangankan Untuk Solat Jamah Beliau Kalau Lagi Solat Jamah Itu Cek Dulu Mana Semua Anak Anaknya Disuruh Dilihat Kalau Enggak Itu Bisa Kena Gebuk Anaknya Dilihat Dulu Di Dalam Sof Itu Ada Semua Enggak Jadi Dia Ampe Bukan Dirinya Doang Ampe Keluarganya Dicek Terus Setiap Harinya Hatam Quran Setiap Harinya Gak Ada Satu Hari Kecuali 37 Hatam Gak Ada Setiap Harinya Kecuali Ngaji Gak Mau Sembarang Makanan Masuk Ya Kalau Kita Apaan Baik Bahasanya Masuk Kalau Ini Dilihat Dulu Makanannya Gak Mau Sembarangan Beli Nah Ini Wali Tapi Kalau Yang Gak Jelas Kerjanya Main PS Solat Juga Enggak Ada Seorang Ustadz Bilang Guru Main PS Tapi Dia Wali Masa Wali Main PS Yang Bener Aja Wali PS Kali Wali FIFA Mungkin Iya Gak Jelas Solatnya Di Mekah Kapan Di Mekah Orang Dia Kemekah Jum Berapa Beda Mekah Ama Indonesia Kalau Musim Dingin Bisa 5-6 Jam Kapan Dia Solat Juhurnya Berarti Jam Tiga Disini Disono Jum Berapa Berarti Udah Jum Sebelas Kapan Dia Solat Zuhur Berarti Tidak Solat Jelas Jadi Orang Sekarang Terutama Di Indonesia Apa Wali Ada Yang Aneh Wali 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 Bosen Juga Semua Wali Jadi Pastikan Dulu Seorang Wali Itu Orang Yang Istiqamah Secara Zahir Yang Kedua Dia Harus Punya Ilmu Kita Lihat Ilmu Agamanya Bagaimana Gak Ada Seorang Wali Yang Bodoh Gak Ada Dia Dibilangin Wali Tapi Gak Tahu Wujud Kidam Bako Dalil Dalilnya Gak Tahu Gak 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 Tahu Dari Mana Walinya Nah Terus Yang Ketiga Dia Itu Biasanya Wali Gak Ngaku Ngaku Dirinya Wali Dia Dikunjungin Ada Magnet Jadi Itu Dulu Pastikan Bapak Nah Kalau Bapak Bapak Bisa Pastikan Orang Dengan Kriteria Tadi Yang Insya Allah Itu Wali Terus Dikasih Amalan Amalin Sekian Bener Tidak Bisa Insya Allah Itu Akan Mujarraf Tapi Hanya Sebagai Sebatas Doa Dan Ingat Bapak Bapak Kita Hidup Di Dunia Hukum Dunia Berlaku Buat Yang Muslim Atau Yang Kafir Artinya Biar Kata Dia Doanya Dari Wali Paling Hebat Di Dunia Kalau Dia Gak Usaha Gak Kaya Ada Doa Yang Dikasih Wali Saya Lihat Di Mersos Bunyinya Gini Ya Apa Warna Merah Halus Halus Paling Minimal Lima Kardus Itu Doa Katanya Lagi Ziarah Kemakam Wali Habib Siapa Itu Kalau Diucapkan Dua Juta Kali Dia Kerjaannya Tiap Pagi Bangun Jum Sembilan Gak Ada Usaha Gak Bakalan Kaya Tapi Orang Kafir Yang Ingkar Ama Allah Yang Dia Gak Percaya Ama Allah Dia Mau Usaha Dia Bakal Kaya Itulah Sifat Rahman Rahman Itu Maha Pengasih Allah Di Dunia Dibagikan Secara Rata Syaratnya Harus Terpenuhi Kalau Dia Mau Kaya Berarti Dia Harus Usaha Walaupun Dia Doa Ampe Dua Juta Kali Kalau Dia Nggak Bergerak Nggak Bakalan Ada Makanya Simbol Daripada Pertolongan Allah Kepada Para Nabi Pasti Bapak Temukan Dengan Bergerak Ya Misalnya Kisah Sayyidah Mariam Dari Mana Pertolongan Allah Datang Disuruh Gerak Dulu Nyari Pertolongan Udah Buntu Disuruh Goyangin Pohon Ampe Suruh Goyangin Pohon Suruh Gerak Juga Suruh Usaha Juga Suruh Nginjek Kaki Siti Hajar Lagi Nyari Pertolongan Sofa Marwah Sofa Marwah Nggak Ada Juga Udah Putus Sasa Suruh Udah Sampai Titik Terendah Masih Disuruh Usaha Bukan Cuma Dengan Wirid Zikir Mendoa Bukan Cuma Itu Saya Pernah Nemuin Doa Ya Allah Berikanlah Kami Tanpa Iktisab Tanpa Harus Usaha Ini Doa Model Apa Nabi Muhammad Dapat Isra Miraj Usaha Dulu Ketoif Dari Mekah Ketoif Emangnya Deket Ibu Coba Lihat Di Google Tarik Berapa Kilo Dari Mekah Ketoif Jalan Kaki Di Tengah Gurun Panas Panas Dan Yang Melakukan Adalah Orang Yang Paling Mulia Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Walaikasalam Nabi Muhammad Aja Kudu Usaha Bergerak Tiba-tiba Kita Minta Doa Karunia Kami Tanpa Usaha Dan Bergerak Bagaimana Ini Nabi Muhammad Mau Dapat Sesuatu Bergerak Dulu Ke Negeri Syam Padahal Nabi Muhammad Statusnya Anak Yang Paling Disayang Dimanja Dikedepankan Oleh Abu Talib Tapi Relak Jalan Ke Syam Jalan Kaki Umur 12 Tahun Mau Abis itu Pulang Ke Mekah Apakah Ongkang Kaki Enggak Ngapain Ngangon Kambing Ngangon Domba Saya Tanya Bapak Ibu Ibu Emang Ngangon Kambing Domba Gampang Susah Apalagi Di Tengah Gurun Capek Tapi Nabi Muhammad Bergerak Buat Apa Kalau Dalam Siroh Itu Ditulis Untuk Mendapatkan Kecukupan Dalam Hidup Padahal Nabi Muhammad Dibayarin Amin Abu Talib Apa Naja yang Mau Dikasih Tapi Gak Mau Bergantung Amin Abu Talib Nah Ini Sunnah Model Begini Yang Dilupain Amin Umat Islam Yang Kerjaannya Umat Islam Mohon Maaf Lebih Sering Minta Sedekah Padahal Nabi Udah Ngajarin Nabi Ini Mau Sesuatu Aja Kerja Mau Sesuatu Aja Kudu Usaha Capek Nah Sekarang Kita Dikasih Doa Model Model Begitu Ya Rabbana Ya Kudus Bahasa Satu Juta Kali Pantesan Umat Islam Gak ada Yang Kayak Bill Gates Gak ada Yang Kayak Elon Musk Ya Karena Doanya Begitu Ya Rabbana Ya Kudus Sahil Nabil Fulus Warna Merah Halus Halus Sementara Umat Yang Lagi Mikir Ini Cara Bisnis Yang Benar Begini Siapa Yang Dikasih Allah Ya Mereka Yang Punya Ilmu Maka Kalau Dibilang Itu Doa Dari Wali Mujarab Gak Mujarab Tapi Kalau Gak ada Usaha Sama Baik Bapak Ibu Ini Dikasih Doa Dari Wali Ini Baca Ya Latif Seribu Kali Nanti Bisa Jadi Orang Kaya Terus Tiap Hari Latif Saja Pahami Jadi Kalau Ada Doa Dari Wali Wali Model Begitu Itu Ambillah Doanya Dan Amalkan Itu Jadi Pintu Kemudahan Insya Allah Seperti itu Kalau Misalnya Kita berdoa Untuk Si Abdulkadir Jalan Kalau Itu Mengharapkan Karomah Gimana Mengharapkan Karomah Karomah Itu Adalah Keistikomahan Jadi Kalau Kita Mengirim Fatiha Kepada Si Abdulkadir Jalan Biar Dapat Keberkan Sehingga Kita Ikut Istiqomah Itu Bagus Tapi Agar Kita Ikut Bisa Seperti Misalnya Si Abdulkadir Jelani Dulu Punya Karomah Misalkan Apa Namanya Bisa Berjalan Cepat Jadi Jarak Jauh Tapi Jalannya Cepat Kayak Kereta Misalnya Nah Itu Karomah Yang Diberikan Khusus Buat Si Abdulkadir Jelani Karomah Yang Paling Mulia Dari Seluruh Karomah Adalah Keistikomahan Makanya Ketika Kita Mengirimkan Fatiha Kepada Si Abdulkadir Jelani Jangan Kita Anggap Biar Kita Bisa Terbang Bisa Bukan Tapi Biar Kita Ikut Istiqomah Seperti Si Abdulkadir Al Jelani Jadi Si Abdulkadir Jelani Keilmuannya Luar Biasa Diakuin Oleh Seluruh Ulama Dunia Dari Seluruh Golongannya Baik Dari Kalangan Salafiyah Wahabiyah Mengakui Dari Kalangan Ash'ariah Mengakui Dari Kalangan Syafi'iyah Mengakui Dari Kalangan Mazhab Hambali Mengakui Seluruh Golongan Umat Islam Mengakui Si Abdulkadir Jelani Kewalian Dan Keilmuannya Maka Kita Bisa Mencontoh Dengan Cara Mengirimkan Al-Fatiha Agar Kitanya Ikut Sama Dengan Mereka Jujur Saya dulu Waktu Pertama Kali Mulai Belajar Agama Saya Baca Bukunya Syekh Abdulkadir Jelani Yang Judulnya Al-Guniyah Tapi Terjemahan Dalam Bahasa Indonesia Karena Belum Bisa Baca Kitab Kuning Itu Menggugah Banget Syekh Abdulkadir Jelani Emang Hebat Nah Kemudian Yang Cerita Tadi Pakai Sorban Tapi Niatnya Pengen Gaya-Gayaan Nah Bapak Harus Difahami Juga Bahwa Imama Juga Ada Segi Budaya Jadi Ada Segi Budaya Disamping Segi Syariat Segi Syariat Kita Disunahkan Tapi Di Sisi Lain Juga Ada Segi Budaya Artinya Kayak Bapak Orang-orang Sudan Waktu Saya Di Mesir Yang Sudan Dari Kampung Itu Rata-rata Pakai Imamah Ada Ininya Padahal Apa Padahal Tukang Sayur Kalau Di Indonesia Pakai Begituan Datang Ke Masjid Sinal Hijrah Jadi Seh Jadi Seh Itu Jadi Ulama Dimintai Fatwa Padahal Kalau Di Sudan Itu Orang-orang Di Pasar Pak Pakai Sorban Itu Dia Sebagai Pedagang Bahkan Mungkin Keilmu Agamanya Lebih Tinggi Daripada Mereka Jadi Kendala Orang Indonesia Memang Kalau Ada Yang Mancung Dikit Dia Ulama Pakai Mancung Pakai Gamis Kalau Tuhan Nabi Baik Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Rasulullah Mengajarkan Kita Tapi Kita Ini Pakai PNC Ini Pak Ustaz Sejarahnya Dan Apakah Kita Itu Menceng Dari Rasulullah Itu Assalamualaikum Waalaikumsalam Kalau Kita Kita Ini Pakai Peci Penutup Kepala Ketika Kita Lagi Sholat Itu Disunahkan Nah Kalau Sunnah Itu Kan Definisinya Jika Diperbuat Dia Kita Dapat Pahala Kalau Ditinggalkan Maka Kita Tidak Dapat Dosa Maka Maka Ketika Dikatakan Pakai Imamah Atau Peci Adalah Sunnah Ketika Kita Tidak Menggunakannya Maka Tidak Dikatakan Kita Melenceng Karena Itu Bukanlah Sesuatu Yang Menjadi Fundamental Di Dalam Agama Islam Begitu Pula Misalnya Kita Sering Ada Slogan Ikuti Sunnah Rasulullah Definisikan Dulu Sunnah Itu Apa Kalau Sunnah Didefinisikan Sebagai Seluruh Perbuatan Dan Perkataan Maka Tidak Semua Tindak Tanduk Nabi Adalah Syariat Contohnya Apa Rasulullah Dulu Suka Daging Kambing Di Bagian Depan Atas Itu Dulu Rasulullah Suka Apakah Kita Umat Islam Dituntut Untuk Makan Daging Kambing Enggak Makanya Ada Ustadz Yang Ngomong Di Medis Sosial Makan Kambing Itu Sunnah Ayo Kita Makan Kambing Satu Kambing Buat Satu Orang Teruk Pak Besok Itu Adalah Sunnah Dalam Artian Apa Namanya Rasulullah Sebagai Manusia Biasa Sukanya Itu Dan Rasulullah Dulu Makan Daging Kambing Enggak Sering Pak Ini Di dalam Kitab Ini Disebutkan Rasulullah Makan Daging Itu Jarang Bapak Nah Ini Jadinya Kalau Kita Mendefinisikan Sunnah Sebagai Tindak Tanduk Nabi Maka Tidak Semua Tindak Tanduk Nabi Adalah Syariat Semua Tindak Tanduk Nabi Adalah Sesuatu Yang Boleh Dan Diwajibkan Untuk Diikuti Rasulullah Menikah Lebih Daripada Empat Boleh Enggak Umatnya Menikah Lebih Dari Empat Enggak Boleh Kecuali Yang Empatnya Misalnya Wafat Semua Diganti Empat Lagi Boleh Enggak Bapak Kalau Itu Boleh Tapi Kalau Empat Delapan Misalnya Enggak Bisa Itu Tindak Tanduk Nabi Tapi Enggak Boleh Diikuti Nama Umat Maka Ketika Kita Bilang Yuk Ikutin Sunnah Rasulullah Dalam Artian Mengikuti Tindak Tanduk Nabi Harus Diketahui Dulu Yang Mana Karena Enggak Semua Tindak Tanduk Itu Bisa Diikuti Atau Bisa Menjadi Syariat Rasulullah Suka Makanan A B C Itu Bukan Syariat Rasulullah Suka Minum Susu Unta Misalnya Rasulullah Suka Bagian Ini Bukan Nah Begitu Juga Ketika Rasulullah Pakai Sorban Tadi Ketika Rasulullah Pakai Sorban Memang Itu Sunnah Dan Memang Sunnah Warna Putih Tapi Juga Disitu Ada Unsur Rasulullah Suka Yang Warna Putih Dan Warna Hitam Tidak Diharuskan Kita Pakai Yang Itu Kalau Enggak Berarti Kita Keluar Dari Islam Enggak Nah Makanya Disini Dalam Kita Menyuarakan Slogan Ikuti Sunnah Nabi Juga Harus Ada Ilmunya Juga Harus Ada Kriterianya Bagaimana Jadi Kalau Dibilang Kita Enggak Pakai Sorban Kita Menyelisihi Rasul Enggak Tidak Apakah Kita Menentang Rasul Tidak Yang Menentang Itu Kalau Kita Katakan Bahwa Imamah Bukan Merupakan Sunnah Daripada Rasulullah Itulah Yang Disebut Dengan Menentang Sunnah Tapi Kalau Kita Sekedar Tidak Hanya Memakai Maka Itu Tidak Masuk Kategori Menentang Atau Menyelisihi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dan Garis Bawah Terakhir Bapak Tidak Setiap Yang Tidak Diperbuat Nabi Kemudian Kita Lakukan Itu Artinya Menyelisihi Ada Sebagian Orang Bilang Kamu Jangan Menyelisihi Nabi Kenapa Karena Ini Gak Pernah Diperbuat Oleh Nabi Misalnya Ada Orang Maulid Wah Ini Menyelisihi Sunnah Kenapa Karena Gak Diperbuat Oleh Nabi Kalau Begitu Maka Kita Berhaji Gak Boleh Pake Pesawat Karena Rasulullah Gak Pernah Berhaji Pake Pesawat Terus Pakainya Apa Ya Kapal Laut Ntar Nampai Jedah Pake Ontar Kan Begitu Dulu Rasulullah Pakainya Ontar Maka Gak Setiap Sesuatu Yang Gak Diperbuat Oleh Rasulullah Kemudian Kita Perbuat Maka Status Kita Menyelisihi Nah Ini Yang Harus Kita Fahami Mudah Mudahan Jelas Baik Alhamdulillah Kita Ucapkan Terima kasih Sekali Lagi Ustaz Kita Semoga Allah Menambah Keberkahan Untuk Kita Semua Dan Kita Pada Pagi Hari Ini Sama Sama Kita Tutup Dengan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Barakatum, Barakatum, Barakatum.